Pemerintah Kabupaten Surian Pemerintah Kabupaten Surian Haji Iswanti, Perwakilan DPRD Surian, Unsur FKPD, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan hadirin lainnya. Ada pun video konferens tersebut digelar serentak di seluruh Kabupaten, Kota, Sekalimantan Tengah. Saat video konferens berlangsung kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Surian Yulhaidir melaporkan tentang penandatanganan kontrak barang atau jasa tahun 2019 yang disampaikan berjumlah 15 paket pekerjaan dengan total anggaran Rp1,6 miliar yang sedang dalam proses penginputan oleh SKPD terkait. Selain itu, diceritakan oleh Bupati tentang kondisi jalan yang memprihatinkan di sejumlah kecamatan di Kabupaten Surian. Saat ditanyakan tentang Pelabuhan Segintung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Surian Yulhaidir mengatakan bahwa Pelabuhan Segintung masih belum bisa difungsikan yang dikatakan Bupati akibat terkendala teknis di lapangan. Pada kegiatan tersebut, langsung dilakukan penandatanganan 15 kontrak yang telah dilaporkan oleh Bupati Surian Yulhaidir kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Yang pertama, SMP Tarisma Jati dan Grup akan bersilapkan untuk masakan penertangan surat perjayaan kerjaan. Selanjutnya, Pak Tengah Dini Seperti yang umum dan terlalu, Bapak Demi Geras. Selamat datang. 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 Selamat datang.